Presiden Jokowi Dodo Jokowi menambah tiga wakil menteri wamen baru yang telah dilantik pada Kamis 18 Juli 2024. Penambahan ini membuat susunan Kabinet Jokowi periode tahun 2019-2014 sampai tahun 2024 ini menjadi semakin gemuk. Tiga wamen yang dilantik Kamis kemarin adalah Thomas Jiwandono, anggota gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Tibang sebagai wakil menteri keuangan dua. Yuliat X nekuti bidang pengembangan iklim penanaman modal BKPM sebagai wakil menteri investasi wakil kepala BKPM. Pendam Sudaryono sebagai wakil menteri pertanian. Tercatat ada tiga wamen di Kabinet Jokowi pada rentang tahun 2014-2019, yaitu Abdurrahman, Muhammad Fajir sebagai wakil menteri luar negeri, Mardiasmo sebagai wakil menteri keuangan, dan Archandra Tahar sebagai wakil menteri energi dan sumber daya mineral. Sementara pada rentang tahun 2019-2024, terdapat 28 wamen yang telah dilantik hingga 18 Juli tahun 2024. Dengan demikian total ada 31 wamen di era Jokowi. Wamen tersebut tersebar ke 18 kementerian, mulai dari kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, kementerian keuangan, dan lainnya. Selain 31 wamen, daftar menteri di era Jokowi juga tak kalah banyak. Kabinet Indonesia maju diisi 34 menterian dan setingkat menteri. Yang termasuk dalam pejabat setingkat menteri adalah Kepala Staff Kepresidenan, Jaksa Agung, dan Panglima TNI. Pemerintahan Jokowi bukanlah kabinet dengan anggota terbanyak sepanjang masa. Sebelumnya di era perjuangan kemerdekaan Soekarno, jumlah anggota kabinet terbanyak mencapai 37, dan era demokrasi terpimpin Soekarno mencapai 132 anggota di Kabinet Gwikmora II.